Intro Halo semua teman-teman Baik lagi dengan gue Reddy Emperor Akhirnya setelah sekian lama kita bikin konten lagi teman-teman ya Kali ini tentu saja sebagai anak mobil Gue tertarik banget main simulator yang satu ini Yaitu yang sudah dimainkan oleh teman-teman gue juga ya teman-teman ya Yaitu car for sale simulator teman-teman ya Jualan mobil Masa iya anak mobil gak main game mobil ya gak sih? Oke sebelum kalian menonton video ini Tentu saja pastikan kalian udah subscribe, like, share dan komen dulu Karena saya perlu dukungan kalian semua Supaya gue makin semangat bikin kontennya teman-teman ya Oke kita langsung mulai aja masuk dalam gamenya Oke ini adalah game early access Gue beli harganya gamenya sekitar 138 ribu kalau gak salah ya Oke ini fullscreen bla 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 Ya Bising enggak, belum enggak, motion blur enggak, fig net Bla 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 Musiknya mungkin Gue matiin saja karena takutnya malah Copyright ya Oke Oke tidak lupa pakai kacamata gue dulu ya Ntar mata gue sakit ya Oke gue dapet sekitar 150 fps di lobbynya Kita akan main new game dulu Gue gak tau kenapa tapi ini seperti kok gak ada suaranya ya gamenya ya Apakah ada atau mungkin kuping gue yang sudah budek Oh ada 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 guys Oke kita membuka mata Selamat datang Oke jadi kita Sebelum kita mulai kita harus buang Setiap hari kehidupan gue adalah buang sampah ya Oke kita buang sampah-sampah dulu guys ya Toko kita kalau mau dibuka Oke bentar Apa yang terjadi? Kok aku tampaknya sepertinya patah-patah sekali Oke Sebentar dulu teman-teman Mungkin fullscreennya kita matiin aja Kadang-kadang fullscreen bikin ngaco Nah kan bener kan? Oke kita kumpulkan dulu sampah-sampah Ini sebenarnya gak sampah loh Wih Ini bisa dipakai buat Nah kalau ini juga bisa dipakai buat yang lain Itulah bedanya simulator dengan kehidupan asli kita teman-teman ya Itu seperti jirigen bensin Itu mah dipakai Ini juga Ini Ini apa nih? Dibuang Oke Terus ini apa nih? Mobil ini bisa dijual bro Kenapa dibuang ya gak sih? Oke ini juga harus dibuang Kayu-kayu ini Kayu-kayu ini memang gak kepakai lagi teman-teman ya Tapi kalau misalnya Di negara kita teman-teman ya Kalau kita mau buka tempat baru Kita lihat-lihat dulu gak sih tempat mana yang mau kita ini Oke Let's open your office Kita buka kantormu Untuk mendapatkan customer pelanggan Kamu harus membuka kantormu You can open and close the office by using the office door Oke jadi kita bisa bikin toko kita buka atau tutup Hanya dari pintunya saja ya Oke open office We need a business name Please open the computer in the office and enter decoration section to change the name Oke decoration Kita ganti namanya ya Bentar In design Out design Gimana cara ganti namanya? Coy Oh ini Nama mobil kita Nama bengkel mobil kita apa ya? Apa ya? Yang keren ya teman-teman ya Yang keren yang menjual ya Oke gini ya deh Sementara kalau kalian pengen kasih nama yang bagus Gue akan tulis namanya secondkeren teman-teman ya Secondkeren Kita atur dulu warnanya kuning teman-teman ya Kuning dulu Anjay Oke kita bikin kayak gini Biar keren ya teman-teman ya Nah Bengkel mobil secondkeren Ini dia Mari kita bayarkan dulu Oke udah mantap Bagian dalam office-nya bisa diganti kah? Udah Out design Oh warna temboknya bisa kita ganti-ganti guys Ini kenapa kayunya mirip kayak kayu rongsokan jadinya Enggak Bukan showroom ya Showroom minimal batu gak sih guys? Sayangnya warna kuning gak ada yang bagus guys Ini kayu-kayuan Ini kayunya kayak bekas lagi Ini kayak gak jadi showroomnya ya Ini juga Momen 2500 guys Jangan guys 3.000 Duit gue berapa sih? Gue gak bisa lihat duit gue Berapa ya? Oke sementara gini dulu teman-teman ya Oh duit gue cuma 7.490 Oke You have completed your office walk Go to a community Jadi kita mencari Mobil-mobil bekas Oh naik bus dulu You can use the bus stop to fast travel The nearest stop is just outside the office Oke kita akan pergi Ada car market Ada gas station Ada bar Ada kontainer Oke gue akan pergi ke Nightborhood dulu Kita mencari dulu barang dagangan apa ya Aduh bentar guys Find a car in an able and purchase it Talk to the owner to buy the car Oh I see Jadi kita jalan-jalan Kita ngobrol-ngobrol sama orang sini Apakah dia mau menjual mobilnya ke kita teman-teman Nah ini Woy Ditabrak aja Eh ini apa nih? Eh Honda Freed Mirip Honda Freed Mirip juga sama Hyundai H1 Ini mobil apa bos? Oh namanya Honda Oh ya bener-bener Honda Freed kali ini ya Namanya Honda Step You can see all detail of the car Kita bisa lihat disini Detail dari mobil-mobilnya Some detail may be hidden And you can use skill point to reveal them Oke Jadi ada yang disembunyikan sama penjual ya Ini kejadian di dunia asli ya teman-teman Jadi kalau kalian mau beli mobil bekas Pastiin dulu bawa orang bengkel Untuk ngecek mobilnya teman-teman Karena banyak hal banget Banyak banget Yang bisa dimainin Seperti speedometer yang dimainin Seperti sebenarnya mesinnya bermasalah Terus ditutupin Terus kalian-kalian gak tau Ada bagian-bagian part tertentu Yang sengaja diperbaiki Cuman Biar bisa jalan sebulan mulus Abis itu rusak teman-teman ya Bakal rugi besar ya Pastiin dulu Bebas dari banjir ya kan Bebas tabrak Gimana sih cara mau liat bebas tabraknya Biasanya Dia kalau udah ngecat lagi Biasanya warna catnya akan beda Dari Bodi yang lain Jadi misalnya pintunya penyok Ketabrak Dicat Itu biasanya akan keliatan Kalau diliatnya dari matahari ya teman-teman ya Pokoknya harus di Siang bolong matahari Lihat dari samping Misalnya warnanya hitam Nah biasanya hitam Agak hitam agak nyaru ya Mungkin kalau warna mobilnya lebih Ngejreng gitu Lebih keliatan lagi ya Tapi hitam juga keliatan Soalnya beda kilatnya Karena cat yang apa Pintu yang baru dicat Sama Cat yang sudah lama Yang terjemur matahari Hujan dan segala macem Biasanya warnanya agak beda ya You can check the accuracy of the report here The seller may Ah kan Para penjual mungkin akan berbohong kepada kamu So you can get inspection done To see the true details Oke You can see the damage Oke Ini kita bisa melihat kerusakan Atau bagian-bagian tertentu Yang sudah dicat ulang Kalau mereka disembunyikan Kamu bisa memakai skill point Untuk mengungkapkannya Berarti anda berbohong ya Hah Oke Ini Honda Step Tahun 2014 Kilometernya 9500 Sekarang 2023 loh 2020 aja tuh Udah 6 tahun Berarti 9 tahun Mobil ini Masih kilometer 9500 Oke Pelat mobil ini Dia otomatik Dia gak kasih tau kita Dia belinya berapa Kita lihat dulu mobilnya Harayu bro I recently install TCS In my car Wah Trust me You need to buy this car And the price only 27.414 Oke You can open skill For a bargain You can open skill To see car damage Oke Back dulu guys ya Expertisinya apa ya Back dulu Ini mobil jelas banget Nah ini guys Salah satu contoh Mobil yang udah pernah Kena tubruk Dan ini Ini sih keliatan banget Ini mobilnya Ini kayak Dikasih Ditempel karton gak sih guys Nah ini kan mulus nih Ini udah jelas Itu mobil penipu Anjay Kalian mau nipu Nipu-nipu Saya Jawara mobil Bos Oke Kenapa di sebagian sebelah sini Semua isi mobilnya Truk ya Oh ini ada sedan nih Kita lihat dulu Ini apa ini Kalau modelnya kayak Honda ya Kayak Honda Civic Honda Accord Honda Mais Estilo nih Kayak Honda Estilo nih Velgnya juga Ini pasti Honda ini Honda Civic Tahun 96 Ya Dia kilometernya 77.510 You can open The report may be fake Ya ada TCS Ada ESP Ada ABS TCS ini traction control Teman-teman ya ESP ini Electronic Stabilization Power Steering kayaknya Kita lihat dulu mobilnya Kita back Harga mobilnya 2650 Oke dia judur ya Dia jujur ya I had a small accident recently Dia baru saja mengalami kecelakaan ya Ada beberapa bagian yang tergores Trust me Do you want enterprise only 2650 Harga mobilnya masuk akal sih teman-teman Oke dia gak Dia gak fleksibel Dia gak mau nego teman-teman ya Oke sebentar Coba gue mau lihat dulu tadi Open skillnya gimana sih Open skill Oke coba kita lihat dulu ya Dia bilang ada gores-goresan Tapi so far kalau gue lihat Gak ada yang gores sih Mulus sih Oke kita Kita simpan dulu itu teman-teman Sambil kita lihat dulu ini Gue gak tertarik kalau mobil truck ya Ini mobil truck Coba kita lihat aja deh teman-teman Ini Risan Box Truck Oke ini mungkin dari Nissan teman-teman ya Tahun 2000 Kilometernya 26.530 Dan dia automatic Oke Dia damage Painted Baru dicat ulang Kotor Dan bensinnya habis kayaknya You buy it You very lucky Because Dia jarang dikendarai Kilometernya 26.000 Benar Harganya 5.650 Dia gak mau negosiasi lagi ya Oke Velgnya sudah diganti teman-teman ya Ini gak cocok ya Dimana-mana mobil truck gak cocok Dengan Ini velg gini teman-teman Jadi kalau kalian dalam memilih velg Juga pastiin dulu teman-teman ya Velg-velg yang bergaya-gaya Seperti ini Tidak didesain untuk menahan Beban berat Dan udah pasti Yang membeli mobil ini Pasti Iya kali Mobil box Cuman dipake buat muter-muter ke mall Kan gak mungkin ya guys ya Itu gak mungkin ya Buset semua Orang sini semuanya mobil Mobil trucknya berpeleknya gokil banget Nih mama Nih apa nih Ini harganya 5.582 Elementarnya 47.000 Gearnya manual Siapanya si Pedrosa itu Ada NOS Ini truck mau dibawa terbang ke luar angkasa Mau dibikin fashion purius Bagaimana nih Ada pasang NOS Oke kita liat-liat mobil yang ini dulu guys ya Mobil-mobil yang begini-begini Ini BMW nih BMW X1 kalau gak salah gue ini Oh Z3A Tahun 97 Kilometernya 67.000 Harganya 20.000 Oke Automatic You can open a skill for bargain Gimana cara open a skillnya anjay Bentar Ini terlalu mahal juga sih guys Ini mobil apa nih Ini kayak Daiwu Cherry ya Kayak mobil-mobil Cina gitu ya Citroen Kilometernya 120.000 Mahal banget nih Udah ada drift kit Racing kit NOS You can make an expert to seat Oh kita suruh orang dateng Kalau kita mau beli ini Harga mobilnya 7.507 Udah out of buy juga temen-temen ya Mobil kecil gini 7.500 Oke kita coba kita lihat yang mobil lain temen-temen ya Ini seperti Hyundai deh Ih keren juga ini mobil Hyundai ya Iya benar ini Hyundai Santa Fe Jadi aslinya ini mobil Hyundai Santa Fe ya Harga mobilnya 30.607 Gak mungkin kita beli Kilometernya 67.000 Dan dia manual Ya You can find a car damage free Dia bilang tidak pernah ada kerusakan 30.000 Tapi ini Gue suka mobil SUV juga sih guys Gue suka mobil SUV sih Ini Citroen tadi nih Ini berapa deh Lu buka berapa ya Tahun 2005 Kilometernya 30.536 Harganya 7.121 Lebih murah ya Lebih murah Ini Citroen Banyak banget mobil Citroen anjay Ini kilometernya 9.800 Harganya cuma 6.747 Panggil orang datang 675 Kilometernya masih rendah sih temen-temen Dalam panduan membeli mobil-mobil Kita mencari Mobil-mobil yang Kilometernya rendah dulu temen-temen Itu tadi kilometernya berapa ya Itu tadi kilometernya sebawah 10.000 loh Itu bisa jadi jadi pilihan gue sih temen-temen Kita coba lihat yang Honda Civic tadi ya Gue lupa Data-datanya ya Yang Honda Civic ini ya Honda Civic ini harganya lebih murah ya Kalau sebenarnya kalau anak muda ya Anak muda pasti pilihnya mobil kayak ginian 77.000 Oke Pengalaman gue mobil tahun 96 Itu pasti ngaco banget Pasti minimal kaki-kakinya Karet-karetnya udah getas temen-temen Meskipun mobil dengan klaim Tidak pernah dibawa keluar kemanapun Tapi kan ada yang namanya suhu ya Panas, dingin, hujan Itu semua mempengaruhi suhu ya Oke gue nampaknya akan membeli mobil ini ya Jadi coba Oke bentar Oke Kita look-look lagi mobil ini Katanya sih mobil ini ada racing kit Udah ada nose juga Menurut gue ini good bargain Tapi gue lihat ini Mobil ini ada kerusakan temen-temen ya Jadi Ini udah jelas banget Cup mesinnya ini bekas tabrak ya Nah karena ini game pertama kita Menurut gue ini masih worth it to buy ya Kalau bener kilometernya segitu ya Apakah kita bisa Menawar? Bagaimana? Kok bargainnya tuh gak ada gitu loh Oke Kita beli temen-temen ya Gue gak tau gimana cara ininya Oke Engine E Wah mobil racing guys Oke Kamera C Oke Low beam L C Wih lampunya sih Ini low beam Ini high beam Lampunya udah Udah ganti xenon nih kayaknya ya Left indicator Right indicator Ini sebenernya tolol ya Kita beli mobil Tapi gak kita coba dulu tadi ya Hazard Hazardnya nyala Horn Ada nos ALT Current condition of the car Incuring whether the nos Is installed Ada weh Beneran ada nos nih mobil Respect Aduh Horn lavender was damaged itu gara-gara gua Wih mobil racing boy Nos Beneran ada nos guys Bentar 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 Keren sih ini mobil Keren nih gamen coy Adanya gamenya cuma 2GB loh Besarnya guys Oh ini ada BMW tua disana Anjay Racing mania mas bro Anjay Tapi suara mobilnya kayak Tau gak sih ketel Ketel listrik Ketel air Nos Nos Oh shit 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 Woy ngedrift gitu dulu coy coy Kita ngedrift coy Ada car auction Ada lelang mobil disana Nos Oke selamat datang Mobilnya di second Keren Exit car Matin dulu mesinnya Oke Park the car at office front To sell it Then open your computer Website And put it on sale Depending on the condition of the vehicle Customer will start arrive Oke Kita masuk ke Website Car for sale Detroit Detroit A1 You can add photo You can enter the price of the car here Hmm Fot Fotonya gak ada coy You can open a skill for C Nah ini skill-skillnya Upgrade kali mungkin ya Office upgrade To upgrade Kayaknya ada tombol buat ini deh guys Ntar gue cari di control coba Move Bisa pake setir-setiran guys G29 guys Skill panel I Nah Ini apa nih Skill point gue aja 0 Bargaining Ini 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 skill ya Bener ya Coba kita cek Kontrolnya dulu temen-temen ya Inventory Tap Oke Tap You cancel metal To the drunk guy Hammer Mantep Ini game Ini game bagus guys Tapi masalahnya Gue gak tau Ini mau dijual berapa Elok bisa gak Gak ada skill point guys Oke lah Terus cara foto gimana Tablet belum ada juga Gue rasa mungkin kita coba-coba ini dulu kali ya Kita coba jual dulu ya Kilometer segini Color Harganya gue mau jual Mobil ini kan gue beli tadi 6747 Gue mau jual 15.000 Put on sale Oke Oh Langsung dijual ya If you get too angry Oke jadi ada customer Woy kaki lu kenapa Woy banyak nih Coba Anak muda Do I have to think about Oh dia mau beli 15.000 guys Coba 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 Ini mau berapa Just a minute Ah dia juga mau guys 15.000 Kemurahan apa gue Mama Mama berani tower tinggi gak mama I'll take it Oke sebentar guys Gue percayakan mobil ini Kanak muda Karena ada nose nya Oke I'll take it Jual Anjay Mobil kita jual coy Mobil kita terjual Oke It's been a great day Your house is container house for now You can Oke You can use the bus stop again Rumah kita tinggalnya di container guys ya Kita Wah sedih banget coy Yang punya soro mobil Masa begini banget rumahnya Hah Lampu gak bisa hidup gitu Hah gak ada lampu nih Nah udahlah tidur aja lah guys You can have yacht Jadi mobilnya bisa kita perbaiki Kita Kita cat Kita customize Atau dicuci The car market opens on certain day Jadi Pasar mobil tuh dibuka Di beberapa hari tertentu Di setiap minggu If you want to buy different cars You can go Klik the tool with it To access the tool menu Oh I see Office is dirty Gila Kasian banget rumah gue Pola lampunya juga gak ada Anjay Aduh Oke gue balik ke The car market place is open Oke jadi kita ke car market dulu ya Selamat datang Akhirnya Ah Pasar jual uang gue 15.713 ya Harusnya gue jual 20 ribu Tadi kan gue gak tau Gue mau beli apa Bisa jual berapa Ini VW Kodok Wih Wih Keren banget nih Masteng anjay Kan Lord Mustarak Harganya 32 ribu Keren banget cuy Wah Kalo gue ada duit sih Gue beli yang itu anjay Ini mobil sih Bekas ini sih udah Wah ini parah banget Rusaknya nih mobil anjay Lu jual berapa pak 36 ribu Pergi mati aja lu Mobil udah kayak gitu Ini ibu Citroen A4 Oke Harganya cuma 5.743 Ada drift kit Ini mobil yang Wah kalo ini gue jual nih Buat anak muda Doyen banget nih Nah ini Ini bagus nih guys 5.743 Kok bisa nawar gak sih I don't want to make any change to the price But if you consider my offer Bargain belum bisa Bentar Mungkin skill Aduh XP kita belum ada guys Skill nawar penting sih Ini mobil keren banget Ini apa sih Mercy Rongchi R7 Ini Audi Audi R7 Harganya 28 ribu Oke Out of Price point Ini ceper banget nih mobil Main celup coy Honda Prit Berapa lu jual Honda Prit nih 29 ribu Aduh ini mobil jelas Ini mobil Citroen lama nih Kayaknya nih Oh Viat Abarth 43 ribu Harganya 193 ribu Lu gila lu Camper van guys Wih Siap Bisa jadi rumah di dalam Chevrolet Camper Harganya 16 ribu Waduh Mas bro Mas bro Oke jadi pilihan gue Kemungkinan besar Sama mobil ini sih temen-temen Mobil si mak-mak ini ya Kilometernya 30 ribu Temen-temen ya Dari tahun 2005 Coba kita lihat dulu Carnya Ini yang gue bilang belang Temen-temen ya Ini pintu ini Sama pintu ini Ini belang warnanya Ini putih Ini bukan dual tone nih Tapi ini Bukan dual tone nih Kayaknya sih Ya 5 ribu Kita beli aja lah ya Oke Ini mobil udah kita beli Ini tadi harganya Berapa PY 36 ribu Oke gue belum lihat tadi Mobil yang tua ini Ini kayaknya Dodge atau Mustang kayaknya Oh Chevrolet Chevelle Harganya 96 ribu Oke VW Kodok Berapa VW Kodok Tahun 1979 Automatic 29 ribu Ini gak masuk akal guys Ini apa ini Mama ini Ini cewek cakep nih Honda CX Tahun 85 Kilometernya 120 ribu Enggak deh Makasih deh Jauh-jauh Lupa deh Gue naik mobil gue aja deh Anjay Tabrak gue orang semua Anjay Mau ngomong Showroom gue ke arah mana ya Hah Bisa tekan map gak Oh gue tau Gue tau Gue tau Jalannya kok Oke ini mobil Tidak ada Nose nya ya Tapi bisa ngedrift guys Ada drift kit Sumpah Oke Gue tau Gue tau Sebentar Oh ini Adalah Oh ini Bengkel-bengkel Buat perbaiki Gini Ini buat painting Oke Gue rasa mobil ini Gak ada masalah sih Gue rasa mobil ini Gak ada masalah sih Interior cukup cakep Anak muda Pasti doyen banget Bahkan Orang-orang kayak gue pun Mungkin akan membelinya ya Tapi karena mobil ini Merknya Citroen Ya Gue agak Ini ya Gue tau Citroen itu Ini temen-temen Apa namanya Suka bermasalah mesinnya ya Oke Kita jual dulu ya Di trend 4 Kita jual Gue beli harganya 5 ribu Gue jual 20 ribu Jual harus tinggi Temen-temen ya Jual 20 ribu Ya Seuntung harus mantap Guys ya Ada sampah coy Nah Oh dapet 1 skill point guys Oke Skill point yang paling mantep Gue rasa adalah Bar gaining Temen-temen ya Bar gaining Penting banget Penting banget Bar gaining guys Kita harus bisa menawar guys Kalau gak bisa menawar Kelar hidup kita guys Game ini seru banget Sumpah Ini kalau ini mobil ini udah terjual Hari ini temen-temen Kita akhiri dulu videonya Karena udah mau hampir setengah jam Temen-temen ya Kalau kalian suka Tulis komennya di bawah temen-temen Menurut kalian apa nih guys Sebagai anak mobil ya gak sih Kita harus Kita harus ini temen-temen Harus Main game-game mobil Kayak gini ya Apa nih Oh Dekorasi ini tadi Coba gue save dulu ya Reader board Oh Oke Gue masih peringkat 984 ya RA bank Coba gue Bisa pinjaman uang Kayaknya nih Oh Kita bener-bener Bisa minjem uang Temen-temen Oke Kita gak punya tagihan juga Oke aman 20 ribu Dibeli 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 Ayo dibeli Dibeli Apa gue sambil scouting Mobil baru lagi ya guys ya Tapi ntar Kalau ada yang beli Gimana Ya udah gak apa-apa Kita pergi ke Nightborhood aja dulu ya Kita pergi Nightborhood Kita lihat-lihat Mobil Wah ini cakep Ini cuman ini Nampingnya penyok Nih mobil ya Yotaya Avaron 33 ribu Makasih bang Mahal banget bang Ini Honda Ini kayak Honda Ya ini bukan Honda Freed sih Mungkin lebih ke Honda Odyssey Mak-mak 77 ribu 55 ribu Gak ada duit mak Sekarang enak nih Kita udah bisa bargaining Temen-temen ya Kita udah bisa Menawar Kita tawar Ingat belanja barang Harus tawar guys ya Kalau gak tawar Mati kita diganjang ya Mati kita babak belur ya Tau gue tadi Oh udah ganti guys Mobilnya Ini belang banget nih Mobil anjay Eh Detroit A4 5200 Ini kenapa nih Amap perut lu Kenapa nih Amap bagian atas lu nih Hah 56 ribu Oke Ini mungkin masih bisa kita beli Masih bisa kita cuan-cuan tipis lah ya guys ya Coba kita lihat lagi mobil lain guys Ini kayak BMW seri Eh 30 yang lama nih BMW seri 5 11 ribu Mau mati aja Enggak Enggak Pasaran mobil-mobil BMW itu turun Harganya guys Karena sparepartnya muahal ya Truk-truk ini bisa menguntung aja sih Ini berapa Tahun 96 Kilometernya 11 ribu Dan harganya 5.029 Masih masuk akal Mobil truk ini Daripada mobil lain Ini Hyundai Santa Fe tadi kah Ini Hyundai Fanda 34 ribu Nih Itu belakang gunung Fuji apa gimana Wah ini mantep nih Kilometer 6 ribu Harganya 7.568 Oke gue mau bargain Dia kan 7 ribu 5 ribu bos Dia minta naikin dikit 5.100 Acceptable price for me Dia gak mau Dia gak mau guys Yaudah kalau lu gak mau gue Coba nego yang lain lagi Gue beli truk kali ini Eh truk ini Dia gak ada damage katanya 11 ribu Dia buka 5.029 Oke Aku tawar 4.000 Oke 4.500 I cannot accept it 4.000 4.700 I cannot accept it I cannot accept it Gue kena scam guys Pertama kalinya aku kena tipu guys Wih Wih Anjay Tapi kenceng mobil ini guys Gue truk ini gue kena scam guys Anjay Anjay Mabar Kenceng tapi truknya ini rumah gue nih Itu rumah gue tuh guys Kita klaks Wah Mobil ini kena scam guys Kena tipu Tapi tidak apa-apa Kita akan tipu orang lain lagi ya Supaya membeli Mau membeli mobil kita Oh udah ada yang beli guys Oke Wih udah ada yang nawar boy Hah Berapa ya 20.000 Hah 5.661 Enggak Gue gak mau 5.661 Nih ibu-ibu berotot 7.100 Gue tadi beli berapa ya 6.500 Enggak Anjay Bentar 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 Gue cek dulu ke website gue ya Gue beli 5.743 Oke Ibu-ibu 7.100 Naikin lah 10.000 lah Ya Lah pergi dia anjir Cok Pergi dia cok Wah Aduh gue salah lagi Bentar 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 Ini kalau jangan sampai ketabrak nih Mobil nih Hah Parkir yang bener dulu lah Bentar guys Remove 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 from cell Scar panel Kotor ya Gak ada yang damage sih Bagus sih Repair area Oke Sekarang mobil truk Ini Oke Coba gue Salah 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 Tadi bisa Tadi Scar panel Damage The bumper depannya Rusak Bumper belakang juga Rusak Damage Gue belinya 5.029 Gue jual aja Lanjai Gue malas perbaiki Ini kita sell Citroen ini Udah lah Kita turunin 15.000 Yang ini 15.000 juga Serba 15.000 Terba 15.000 Coba deh Kita tes dulu Oke kita pulang dulu Karena videonya sudah lebih dari 30 menit Kita sambung Di Next video Apakah kalian penasaran Apakah mobil gue akan laku Atau gue terkena scam Teman-teman ya Tulis komen kalian di bawah Kalian suka Sampai jumpa lagi And have a nice day semuanya Terima kasih sudah menonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax